Nothing, nothing but the blood, nothing but the blood, Jesus Padang Pariyaman Perska Pekati PIKOR, Gerindra dan Lubuk Alung Peduli Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Happy Neldin E.T. 26 Mei 2023 menyerahkan bantuan hasil donasi dari masyarakat dan Partai Gerindra Padang Pariyaman kepada Aisyah yang menderita sakit sindrom otahara yaitu berupa sembako dan uang yang bisa digunakan oleh ibu wani orang tua Aisyah untuk sehari-hari. Happy Neldin didampingi para pengurus dan anggota mengatakan bahwa bantuan ini karena rasa peduli sesama karena kita adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memang diperintahkan oleh agama untuk saling tolong menolong. Di samping itu program sosial Gerindra memang lagi dianjurkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Andre Rosyade Ketua Sumbar Partai Gerindra agar lebih memperhatikan warga di pelosok desa yang memerlukan bantuan berupa transportasi, kesehatan dan pendidikan. Happy Neldin menyebutkan jangan sungkan-sungkan untuk menelpon Sekretariat Gerindra di Lubuk Alung apabila masyarakat memerlukan bantuan kami, ucap Happy Neldin. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kadir Gerindra itu dapat mencarikan solusi, solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh ini bidang kesehatan, kita carikan solusinya, donasi kita carikan solusinya, terbukti sekarang kita serahkan. Dan itu tidak lain, tidak bukan ajaran Bapak Prabowo Subianto dan Andre Rosyade. Kalau bisa Kadir Gerindra itu bermanfaat bagi masyarakat. Ada masyarakat yang membutuhkan carikan jalan keluarnya. Semalam juga kita sudah bergabung dengan Pedili Lubuk Alung, menguruskan BPS Aisyah. Alhamdulillah, insya Allah Juni sudah sudah selesai. Jadi Pak Ibu Kapus datang juga, Kapus Sekabu datang sini sudah kita beruskan Pak. Insya Allah Juni sudah oke. Alhamdulillah, artinya beberapa hal item yang telah kita laksanakan untuk Kabupaten PJS. Ini Buk Warni gitu ya? Ya, Buk Warni. Ya, sudah. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Jadi apa tidak lanjutkan dari Gerindra untuk anak ini? Kalau misalnya butuh kendaraan mengantar ke rumah sakit atau apanya nanti, gimana apa tindakan? Ya, jadi tindakan kita berkelanjutan. Jadi kalau memang Warni nanti Aisyah butuh ambulan, tinggal telepon aja. Ambulan kita Gerindra Padang Periaman, 24 jam. Tadi kan Gerindra itu ngantar orang sakit. Jadi Gerindra itu selalu ada di sepertinya masyarakat. Kita kerja nyata. Kemarin saya juga dengar ini, ada ribuan ambulan untuk rumah sakit daerah atau masyarakat ini gimana ya Pak? Jadi gini, pendistribusiannya ada 20 ambulan untuk Sumatera Barat. Itu seluruh rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit daerah Kabupaten Padang Periaman, Perlindungan, dapat satu. Sudah kita serahkan, sudah kita serahkan. Dan itu bakti yayasan Bapak Prabowo. Yayasan Prabowo Subianto. Oh, bukan dari Gerindra-nya? Iya, betul. Karena Pak Prabowo itu kan ketua Gerindra. Tidak lepas dari Gerindra. Tidak terlepas dari itu. Jadi beliau juga itu seluruh Indonesia dikasih. Jadi semalam kedatangan Pak Prabowo, langsung membawa 20 ambulan untuk Sumatera Barat. Jadi distribusinya untuk Pedang Periaman ini berapa? Sudah satu. Satu. Untuk rumah sakit. Rumah sakit RCD yang ada di Sumatera Barat, termasuk M. Jamil 1. Oh, dikasih. Sudah kita serahkan. Kembali kepada anak kita yang sakit ini lho Pak. Ya, kami dari media sangat berhatiin juga. Mungkin ada jalan lain bagi kami nanti juga akan memberitahu pihak terkait. Mudah-mudahan anak ini bisa bagaimana lah gitu Pak. Dan saran Bapak ini terhadap hal ini terhadap masyarakat dan keluarganya ini gimana Pak? Iya, saran kepada masyarakat, sumbawan, mari kita bersama-sama membantu keluarga kita. Karena kita umat muslim itu bersaudara. Itu ada dalam akunan. Ada, ya kan? Sesama-sama, apalagi sekampung. Bagaimana perasaan Ibu Wani dengan Aisyah, kita harus rasakan itu. Ikut meringankan. Ikut meringankan bebannya. Jadi saran kepada, mungkin terima kasih kepada donasi, donatur-donatur yang sudah memberikan sumbangan ya. Iya. Termasuk kader-kader gerindra yang sudah memberikan sumbangan, termasuk orang luar. Walaupun dia nggak kader gerindra, kami juga ikut ketua. Ikut meringankan Bapak Wani ya. Iya, udah masuk. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sedikit rezekinya. Ya, semudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT. Amin. Dan juga kita menyembau, mungkin adinda dari wartawan juga akan membuat donasi sehingga dapat meringankan cucu kita ini, anak kita ini, warna ini. Insya Allah Pak, kita udah pernah Pak dapat tanya Ibu ini. Alhamdulillah. Ya, saya ini makanya terpanggil hari ini, karena kita juga udah dapat hilasi ke masyarakat ini. Jadi, kita berharap sebagai media sosial dan media gitu Pak ya. Mudah-mudahan gerindra tetap eksis, dan ikut bersama partisipasi untuk menolong apapun terhadap masyarakat ini. Gerindra tetap di hati masyarakat. Amin, amin. Dan itu memang diinstruksikan oleh Bapak Prabowo. Kita diajarkan bagaimana masyarakat keadaan kader gerindra itu ada di sebuah masyarakat dapat membantu. Mencarikan solusi. Ya, mencarikan solusinya. Walaupun dia nggak punya uang, dicarikan solusi. Oh nggak bisa ngurus BPJS ya, ditelepon kepala dinasnya, ditelepon kapusnya, ditelepon bidannya. Nah, ini adalah substansi dari sebuah bentuk perpanjang tangan dari masyarakat. Ya. Karena ini ada calon-calon perpanjang tangan dari masyarakat tersebut. Apa lagi Pak? Ada yang mau ditambahkan Pak? Kami rasa itu aja. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan ikhlas dan hati lapang. Dan tidak ada maksud apa-apa. Namun ini memang kita bikin karena ini donaturnya dari gerindra pada umum. Kenapa kita cap? Karena donaturnya dari gerindra. Karena saya ketua gerindra terpaksa, saya cap. Tapi kalau donaturnya umum nggak mungkin saya bawa gerindra. Oh iya. Oke Pak, demikian Pak wawancara sore ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, kita dari media KPKT Bikor dan pers KPKT Bikor mengaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh tahu dengan ibu siapa nih bu? Dengan ibu Wani, Pak. Ibu Wani. Alamat di mana nih? Surantiah Kabun Kota Burwa. Alamat kali Kota Burwa ya. Ini ayahnya sendiri masih ada atau sudah? Ayah Aisyah sudah meninggal, Pak. Oh, Ayah Aisyah sudah meninggal. Ini kejadian ini kira-kira boleh nggak diceritakan? Dari umur berapa dia sampai begini? Dari umur 6 bulan. Dari umur 6 bulan. Dari umur 6 bulan terus kejadiannya gimana? Panas tinggi atau gimana? Panas tinggi, Pak. Panas tinggi. Terus habis itu? Sampai di rumah sakit, pasang impus, Ayah Aisyah langsung koma. Koma. Berapa lama? Komanya 12 hari, Pak. Di Rujuk KM Jamil dari rumah sakit Barat Melintang, di Rujuk KM Jamil. Koma 12 hari. Koma 12 hari di rumah sakit Jamil, ya? Nah, itu pada saat itu, sebelum terjadi koma itu sendiri, Ibu sendiri melihat si Aisyah ini biasa-biasa saja atau gimana? Iya, di luar badannya dingin, tapi itu kayaknya panasnya ke dalam, Pak. Jadi, terjadi panasnya itu karena ada tanda-tanda gejala apa gitu? Demam saja kemarin, Pak. Jadi, Ibu menganggap itu demam biasa saja gitu ya? Iya, demam biasa. Tapi, setelah dilihat, dia mulai kejang gitu? Iya, kejangnya ini setelah pasang impus, Pak. Oh, setelah pasang impus. Tapi, Ibu, kan udah berapa kali, Ibu, ke rumah sakit? Mungkin udah berapa kali? Udah sepuluhan kali gitu ya? Udah tahunan. Tahunan. Jadi, selama ini hasil diagnosa rumah sakit, menurutnya apa? Dia diagnosanya, kalau hasil EG-nya itu sindrom otahara, Pak. Oh, sindrom gitu? Sindrom otahara. Oh, gitu. Kalau kata dokter sih, menurut ilmu pengetahuan itu. Saraf. Saraf. Terus, kalau ibarat penyakit itu terminalnya, katanya. Kalau kita naik bus, ibaratnya terminal pemberhentiannya, katanya. Oh, pemberhentian. Ya, itu ya, kuasa Allah, katanya. Ya, tapi Ibu, begini aja. Iya, Pak. Yang penting terima, sabar. Bahwa Ibu enggak sendirian, termasuk telah satunya kendaraan ini datang daripada pemberhentian. Bersama keluarga besar, ini datang. Artinya Ibu tidak sendiri. Iya, Pak. Tadi dibilang ketua kendaraan Bapak Epineldi, kan dibilangin. Kalau Ibu sandainya nanti butuh kendaraan malam, siang, malapan, berapa, Ibu? Telepon aja. Kalau mau butuh. Iya. Itu kan pernyataan dari ketua DPD kendaraan Kabupaten Pemberhentian, Bapak. DPD atau DPC? DPC, Pak. Itu Pak Epineldi tadi. Iya, Pak. Iya. Demikian, Ibu, ya. Iya, Pak. Nah, harapan Ibu sendiri dengan anak Ibu yang bernama Isah ini ke pemerintah atau kepada insan-insan lainnya seperti apa, Pak? Harapan saya Isah sembuh, Pak, seperti yang Allah titip semula. Kayak mana Isah dititip pertama awalnya, saya ingin Isah kayak itu lagi, Pak. Iya, Pak. Isah itu sendiri juga dia enggak tahu seperti apa. Ya, dan saya ingin pemerintah perhatian sama anak saya, Pak. Nah, coba. Ibu termasuk orang yang dipilih, orang tua yang dipilih, Pak. Karena Allah tidak sembarangan milih orang, Pak. Karena Ibu mampu aja dianggap, Pak. Alhamdulillah. Ibu bersabar aja. Mudah-mudahan Allah mencari konsulusi. Anggaplah ini sebuah apa namanya, Pak. Cobaan gitu, Pak. Mudah-mudahan coba ini berakhir dan sasad. Sembuh gitu. Iya, Pak. Selagi saya. Semoga dibalik tua lagi. Selagi saya mampu dan masih selagi nyawa di bandan saya, Pak. Saya akan memperjuangkan kesembuhannya, Pak. Gimana pun caranya. Amin. Nah, ini statement terakhir, Ibu. Karena kan mungkin bukan Ibu saja yang mengalami anak seperti itu. Iya, Pak. Ini karena kita share-nya juga di seluruh Indonesia. Dan beberapa kita lihat tentang masalah-masalah sosialnya kan banyak. Himbauan Ibu kepada orang-orang yang mengalami yang sama. Apa harapannya, Ibu? Sampaikan aja. Iya, himbauannya kalau ada anaknya yang seperti Aisyah. Jangan pernah mengeluh untuk menyalahni hidup bareng dia. Berjuanglah dan semangat terus. Jangan pernah menyanyiakan anak seperti ini, Pak. Karena dia ini anak surga, Pak. Anak pilihan Allah. Iya. Ya, demikian. Terima kasih, Ibu. Semoga Aisyah bisa sembuh kembali seperti yang Ibu. Harapkan. Amin, Pak. Dan kita semua dilindungi Allah SWT. Amin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.